Hai sepupan sepupu ngebosa-sepupu ngegak usah wah bingung ngiri Ticca aku mau pakai meris aja Cicca mau bantuin adik nggak oke bos ini mau bantuin adik nggak Cicca mau bantuin adik iya itu lihat sana Om Tante Online disana Hai Om Tante Online Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi sama aku Tina SL apa kabar semuanya semoga sehat selalu amin Nah teman-teman di video kali ini ini kita udah bisa dibilang ya jungkatan mendekati HPL Udah HPLnya sebenarnya hari ini sih teman-teman tapi ternyata belum launching juga belum ada gelombang cinta-cinta yang membara merona Jadi udah kemarin yang udah nonton videonya ketika USG katanya masih bisa ditunggu sampai paling mentok itu di tanggal 16 Karena sekarang usia kandungan aku udah 39 minggu ya teman-teman Jadi biasanya kan kalau orang melahirkan ada yang dari 35 sampai 42 minggu ya kan itungannya Tapi ini udah ke 39 minggu belum launching berarti masih masih deg-degan sebenarnya Nggak apa-apa masih ada 2 minggu waktu lagi karena Lica dulu juga gitu teman-teman HPLnya Lica itu diperkirakan tanggal 10 Aku ingat banget tanggal 10 Juli tapi launchingnya hampir 3 minggu kemudian baru launching Jadi ini aku ya antara cemas deg-degan tapi juga tetap santai karena dulu udah mengalami yang namanya mundur HPL Terus disini biar nanti ketika kita Bukan ketika kita sih aku lah ibarnya ya Kan namanya orang kan nggak tau ya teman-teman Kapan mau melahirkan itu nggak ada yang tau waktunya Karena dulu Lica juga gitu Besok itu jadwal operasi sesat Alhamdulillah malamnya itu tiba-tiba kontraksi dan akhirnya nggak jadi sesat Alhamdulillah sekali udah sering aku ceritain Tom Jadi buat persiapan kita siapkan barang-barang yang nanti mau kita bawa ke rumah sakit dari sekarang Karena untuk lahiran sekarang masih banget di rumah sakit yoh Ini udah dilipet-lipetin disini Nanti aku tinggal mau pilih-pilih aja barang mana yang mau aku bawa Udah ada diapes alias pempes Aku bilang pempes kemarin ada yang ngingetin Mbak pempes itu Pempes itu merek kalau kayak gini namanya diapes Sponsor lewat mau beresin itu kipas yang kotor Mau diberesin mas Manggala Bagi-bagi tugas Bagi-bagi tugas Nah jadi Ini juga ada dokumen-dokumen yang udah disiapin sama mas Manggala Untuk dokumennya seperti Yang sebelumnya ya ada KTP KK Buku nikah sama buku KIA Kalau untuk BBCS aku dari lahiran Rica Atau kalau ke rumah sakit itu emang Nggak pake ya teman-teman Bukan apa tapi lebih Seneng pake umum aja dari segala penanganannya itu Lebih baik walaupun BBCS juga baik Oke ini Kita mau pilih-pilih baju dulu mana yang mau dibawa ya Buat adik ini bukan Pempes Ini roti gemoy Roti gembul Apikan belakangku yang masih berantakan Memang itu sengaja bareng-bareng yang sebaikin belum aku unboxing Nantilah yuk Terus ini aku juga ada nyiapin plastik Nah ini biar nanti ketika Kita di rumah sakit Lebih praktis Nggak perlu repot-repot Buka-buka satu persatu Jadi untuk kebutuhan apa aja yang Pak Bawa Nanti kita taruh disini ya Satu set-satu set baju gitu Aku tak siapin dulu ya teman-teman Nanti tinggal plek-plek-plek gitu di Layar Ini mau tak siapin dulu dibalik layar Barang-barang apa aja yang mau aku bawa Oh gini loh sayang Gini ditarik Teweng gitu Kalau ada yang nyariin Kak Galang Kak Galang kok nggak ada sih Kak Galang masih di desaku tersinta Belum kita ambil ya teman-teman Karena seperti yang teman-teman Atau bunda-bunda tau Lebih enaknya kayaknya Manggil bunda aja deh Udah tua mau punya Anak tiga ini Seperti yang bunda-bunda tau ya Loma segalang Berangkat dan pulang sekolah itu dari sana Maksudnya bukan tidur disana ya Maksudnya ya tidur disini Nanti mau berangkat tuh Diantar di desaku tersinta Karena untuk kendaraan kan naik bus Kebetulan Di desaku tersinta ada bus Yang khusus ngangkut Untuk orang desaku Jadi lebih aman Lebih tenang juga Sebagai orang tua Pulang pun dijemput gitu Sampai depan rumah Jadi gitu ya Udah mas Galang tetap disini sama kita Karena mas Galang juga bisa dibilang tuh Seneng disana teman-teman Jadi yaudah Sepulang sekolah Kalau kita belum sempat ambil ya Biar disana main-main sama teman nih Sekarang juga udah mulai melakukan Kegiatan yang positif Kayak olahraga poli Dan lain-lain Ini tuh mbak Lijatok Pilih kundalkan dir Kundalkan dir Nah dibalik layar tadi Disini udah aku bagi-bagi Dan aku pisah-pisah Perlengkapan mana aja Nanti yang akan aku masukin Di dalam plastik-plastik Yang udah disiapin ya bun Nah teman-teman videonya Kita lanjut di malam hari Aku juga udah selesai mandi Udah ganti baju Ini malam banget Jam sepuluhan lebih Soalnya tadi tuh Nungguin Lica istirahat Sebelumnya Aku mau packing gitu Dibantuin Lica Aduh Bantuinnya ya Seperti itulah Bun-bun-bun Anak-anak Malah gak kelar-kelar Jadinya berhantikin Yaudah aku nunggu Lica bubuk Istirahat Baru sekarang ini aku mau masuk-masukin Barang-barang yang udah aku siapin Disini ya Udah tak siapin Satu set baju-baju gitu loh teman-teman Terus Pakaian ganti aku Pempes Diapes maksudnya Kurset dan lain-lain Udah aku siapin di depan sini Tinggal nanti masuk-masukin Kedalam plastik yang udah aku Beli waktu itu di online Untuk Plastiknya pun udah tak kasih nama-nama Jadi nanti Misal diambil tuh biar gak Buka-bukain dulu Biar gak kleru-kleru gitu loh teman-teman Tinggal masuk-masukin aja ya Baju-baju ini aku bawa Tiga set Lengan pendek Satu set lengan panjang Ini mau tak Masukin ke sini dulu Kita perdekat ya teman-teman Biar lebih estetik Oke teman-teman Disini udah ada Aku siapin bedongan bayi Baju lengan pendek Dalamnya udah aku isi dengan gurita Terus ini ada kemben Dan juga popok Sarung tangan Sarung kaki Topi bayi Gak lupa diapesnya Dan untuk plastiknya Disini udah aku tulisin Baju bayi warna hijau Biar gak salah ambil nanti ya bun Oke tinggal dimasukin aja Satu paket kayak gini Tara Jadi Ini baju bayi yang pertama ya bun Yang kedua Disini aku Ada warna brown Atau warna coklat Sama ini gedong bayi dulu Satu set baju pendek Udah ada isiannya Seperti yang aku sebutin tadi Sarung kaki Sarung tangan Topi Diapes Langsung kita masukin Tara Dan disini pun udah kita kasih tulisan Baju bayi warna coklat Dan yang ketiga untuk warna Mohon maaf gak sikron Ya pun disini seperti yang tadi ya Gedong bayi Baju bayi Kaos kaki Kaos tangan Topi bayi Dan diapes Tara Ini warna grey Perpaduan grey Sama ini Gak papalah ya Karena bedongnya Gak sikron beli warnanya Teman-teman Yang keempat Masih sama Gedong bayi Baju bayi Sarung tangan Kaki Topi bayi Dan juga diapes Masukin kandung plastik Dan untuk yang kali ini Lengan panjang Jadi tadi aku bawa Tiga lengan pendek Satu lengan panjang Terus disini Skincare baby Aku pakai merk Muel Coba-coba teman-teman Terus disini ada Sampo Buat rambut Buat muka Dan juga body lotionnya Dan langsung Asih kita Masuk-masukin Disini pun Sudah ada tulisannya Skincare baby Disini pun sudah ada tulisannya Extra diapes Aku bawa Sepuluh ya Selanjutnya disini Aku ada bawa Handuk Tiga Oke Sudah siap Sudah dibungkus Dan lanjut disini Ada baju Buat aku Tidak isah Baru-baru ya Bun Ini baju lama Yang selalu setia Menemani Sudah ada daleman Dan juga BH buat menyusui Ayo aku masuk Nah Ini baju yang kedua Baju yang ketiga Disini memang Untuk baju Aku sengaja Bisa dibilang Bahwa agak banyakan Soalnya kemarin Yang aku tahu Itu sekarang Wajib 24 jam Di rumah sakit Baru boleh pulang Beda sama Pas licat dulu Bun Kalau udah gak sakit Terserah mau pulang Atau tetap mau 24 jam Tapi untuk sekarang Wajib banget 24 jam Di rumah sakit Tisu basah Tisu kering Dan juga ada Ini Roti gembul Dan disini Ada Ada korset Ada gendongan Bayi Dan disini Aku mau ada Tambahan Ini ada Kapas di dalam Ketembat Minyak telon Dan juga Cesa yang Buat kembung Nyaman Batuk pilek Alhamdulillah Ya teman-teman Packing-packingnya Udah selesai Di plastik Sekarang tinggal Masukkan ke Koper Ini yang pertama-tama Masukkan ekstra Diapel Handuk bayi Baju bayi Baju bayi Gendongan Baju bayi Baju bayi Yang Satunya lagi Skincare bayi Udah Alhamdulillah Akhirnya selesai Packing juga Terus tadi Untuk dokumen Juga udah Aku bawa semua Ada kakak KTP Buku nikah Buku KIA Dan juga Ada Satunya lagi Apa ya bun Mohon nanti Kalau misal Ada yang kurang Diingetin ya Dan yang seperti Aku jelaskan Di video sebelumnya Masih ada waktu Kurang lebihnya Dua minggu lagi Sampai di tanggal 16 Doakannya Semoga pun akan Online kalian Launching dengan Sehat selamat Beserta aku ibunya Normal lahirannya Amin Yang belum punya Ngomongan Aku doain Semoga segera Diberikan Kepercayaan Ngomongan Rezeki lancar Halal Lastain semua Keluarganya Bapak ibunya Pokoknya Doa terbaik Buat kalian semua Wassalamualaikum Dadah Sampai jumpa Di video berikutnya